Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku, teman-temanku, dimanapun Anda berada Ada sebuah pertanyaan Pak saya sudah sekitar 15 tahun berumah tangga Ya, suami saya tidak transparan dalam keuangan Dan yang setahu saya dia selalu melakukan perselingkuhan Suka nongkrong dengan teman-temannya Ya, intinya tidak bertanggung jawab Selalu mempermainkan perasaan istri Ya, ketika istri marah Suami merajuk Ya, apakah saya sudah boleh menggugat cerai? Itu pertanyaan pertama ya Yang kedua Apakah boleh sebelum cerai Membuat semacam perjanjian Harta gonugini Dan juga masalah anak Ya, ada dua pertanyaan Bolehkah menggugat cerai Atau membuat perjanjian? Teman-temanku khusus kepada yang bertanya Ya, bahwa Kalau pertanyaannya apakah boleh menggugat cerai? Ya, boleh-boleh saja Perkara nanti apakah hakim Akan mengabulkan gugatannya itu Itu soal kedua Kalau perkara menggugatnya Boleh Ya, tapi ada satu hal yang harus kita ingat Ya, agama mengatakan Kalau seorang istri Mengugat cerai suami Atau minta cerai kepada suami Alasannya tidak syari Tidak syari itu ya Tidak logis Tidak sesuai dengan agama Maka seorang istri seperti itu Jangankan masuk sorga Cium wanginya sorga pun tidak Tapi apakah yang disampaikan tadi Masuk kategori syari Logis Ya, logis Kalau betul yang diceritakan seperti itu Contoh Tidak memberikan nafkah Sebagaimana mestinya selama 15 tahun Itu bisa, logis Yang kedua Selingkuh Ya, itu logis Syari Kecuali dia nikah Ya, itu beda lagi masalahnya Tidak bertanggung jawab Nah, itu juga logis Lahir batin ya Kalau memang betul seperti itu Artinya tidak memberikan nafkah Sebagaimana mestinya Melakukan perselingkuhan Ya Tidak memberikan nafkah lahir batin Nah, itu logis Itu boleh Perkara bolehnya Mengugat cerai Ya, silahkan saja Karena kan salah satu yang menjadikan Alasan mengugat cerai boleh itu kan Ketika rumah tangga Tidak bisa dipertahankan lagi Atau bentrok terus-menerus Dan tidak bisa diselesaikan Maka silahkan ke pengadilan Apakah hakim mengabulkan gugatan Ya, itu soal kedua Tapi yang penting Boleh dulu mengajukan itu Nah, biasanya hakim Nanti kan akan memeriksa Dengan bukti-bukti Betulkah Selama 15 tahun Tidak memberikan nafkah Tadi mungkin diungkap Saya satu bulan Hanya dikasih duit 2.500.000, Pak Ya, dengan mengurus Anak sekian Soal berk Ya, 2.500.000 itu Ya, tentu Cukup Dimana tinggalnya Karena kan Sebenarnya Abrapa yang harus dibelikan suami Kan bukan berdasarkan Keumuman masyarakat Tapi berdasarkan Kemampuan suami Kalau tetangga setiap bulan Ngasih 10.000.000 Itu kan tetangga Mungkin pendapatannya banyak Kalau suami kita pendapatannya Hanya 3.000.000 Ya, wajalah Kalau diberikan 2.500.000 Oleh karena itu Suami juga harus paham Perkara bolehnya Silahkan saja Tetapi harus siapkan Saksi-saksi di pengadilan Untuk membuktikan Apa yang kita ajukan itu Pertanyaan satu Itu jawaban saya Yang kedua Bolehkah diadakan perjanjian Harta Gono Gini Ya, boleh-boleh saja Kalau mau Tetapi ingat Ketika kita Ngajukan cerai di pengadilan Kan ada 3 Cerai hanya orangnya Membagi Minta pendapat Hak asuh anak Yang kedua adalah Pembagian Harta Gono Gini Nah, pembagian Harta Gono ini Tidak harus diselesaikan Pengadilan Caranya bagaimana Ya, gugat cerai saja Jangan menyertakan Harta Jangan menyertakan Anak Lalu masalah harta Ya, harus diselesaikan Berdua di luar Misalnya sudah putus Pengadilan nih Teng Ada rumah Ada ini Kan istri juga Tak bisa menjual rumah Suami juga Tidak bisa Menjual rumahnya kan Sebelum Ada putusan Pengadilan Atau tulisan bersama Contoh Rumah Tidak diputus Pengadilan Sudah cerai nih Kan sama-sama Tidak bisa saling menjual Kalau istri menjual Pidana Kalau suami menjual Pidana Kenapa? Karena rumah milik bersama Lalu caranya bagaimana Ya, diputus pengadilan Atau diselesaikan Di luar pengadilan Nah, yang seperti itu Juga boleh Oleh karena itu Ya, khusus kepada yang bertanya Apakah boleh mengadakan Perjanjian Sebelum cerai Boleh Kalau suami mau Kalau suami tidak mau Ya, ajukan ke pengadilan Biar pengadilan yang Mutuskan Begitu Kalau suami mau Silahkan Kalau suami mau Kenapa? Namanya Suka sama suka Ini harus tanda tangan Iya kan? Kalau satu Suka Iya ke pengadilan Tapi suami saya Tak mau diputus pengadilan Kalau hakim itu kan Mau tidak mau Diputus juga itu Saya kira itu Jelas ya Pending bertanya Mudah-mudahan manfaatnya Nanti kalau misalnya Belum jelas Bisa tanya kepada saya lagi Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh